Intro Dari Cetra STM STM di Coklatigimanajemen Cara mengatasi bad driver menurut anda bagaimana? Karena banyak di jalanan Indonesia Entah itu naik motor, bus, mobil, truk yang tidak mematuhi aturan lalu lintas Contohnya mobil atau base atau truk, lane splitting Tidak menggunakan atau mematikan lampu indikator atau stand dan lain sebagainya Eh, kalau saya pribadi Cara mengatasi bad driver adalah dengan Lu mengurangkan tengah port full system yang suaranya kencang Kayak yang saya pakai Jadi ketika misalnya Saya sudah di bawah merah Mobil sebelah saya belum lampu hijau Dia sudah jalan Saya pasti saya keber Supaya orang tahu dia itu salah Kalau masalah lampu send mereka lupa mati atau tidak Kalau saya mungkin untuk balap mereka Saya balap, saya bilang Lampu send lu nyalah bos Saya bilang gitu Insya Allah dengan seperti itu mereka paham Bahwa dengan SSTP ini Lampu send lu nyalah Masalah jangan gini-gini Gini-gini Pertanyaan berikutnya dari Rus CMC Ide bikin motoflog dari mana bang? Ide bikin motoflog yang pasti dari Youtube Dari motofloger-motofloger luar yang sering saya tonton Karena emang dari sana kan saya suka Ngerekam saat riding Jadi ya di Youtube tontonan saya memang kayak gitu Setiap hari saya nontonnya motofloger luar Terus pertanyaan berikutnya dari Berhambur Gloves lu ukurannya apa bang? Terus lebih milih full atau half? Gue pernah pakai glove itu pertama Gloves dari AXIO Sama glove dari Trolley Design Kedua-duanya glove itu ukurannya 11 atau XL Kalau pilih full atau half Gue pilih full Karena dengan gue pake Apa? Dengan gue pake gue full itu bisa mengurangi Gue kalo gue mau ngerokok Karena full kan susah kalo ngerokok Jadi ya itu sih asasatan gue kenapa gue pilih full Jadi lo ngerokok sambil jalan? Ya engga Anjing Terus pertanyaan berikutnya Dari ke Jakarta Rus Lagi Prefer Ninbu atau Ninvi Dan kenapa? Kalo gue jujur gue gak pernah megang Ninbu Tapi kalo liat dari bodinya Gak tau kenapa ya? Gue prefer sama namanya Ninja Carbu Karena bodinya tuh Apa ya? Bagus sih Gue suka bodinya tuh Pairingnya Model lampunya Model bututnya gitu Gue lebih suka Ninbu Tapi kalo tenaga Gue gak tau Karena gue gak pernah megang Ninbu Gak pernah coba naik motor Ninja Carbu Next Oke pertanyaan selanjutnya Dari Brian Dava Bang mau tanya nih pengalaman Paling ngeselin diatas motor Selain ketemu angkot rese Sama ibu-ibu Sen kanan belok kiri Apa bang? Kalo lu liat video gue Sanmuri kemaren Itu ada saat gue lagi Suramadu Ada orang yang Di belakang itu Dia lagi Kayak nyambungin Kayak trailer gitu Dia bawa mother cross Tiba-tiba Dia Ngeselin kiri Langsung belok gitu Bang ngeliat Itu gue paling benci Jadi Bukan Bukan berarti lu kalo udah ngeselin Lu aman kalo lu belok Itu engga Lu walaupun lu udah ngeselin Lu terpatutnya Spion Apakah di belakang lu ada Orang Atau kan di belakang lu ada ponderan lain Kayak gitu Itu salah satu yang paling gue benci sih Orang Orang yang menganggap bahwa Gua udah ngeselin Gua boleh belok saat itu juga Engga Gak kayak gitu Jadi salah satu gue benci di jalanan Kayak gitu sih Oke pertanyaan berikutnya Dari Destian HC Apakah dengan adanya motorflop dari kamu Sudah membuat sekitarmu terpengaruh? Tips and trick safety ini Maksudnya kalo video saya Safety gak di jalan? Kalo safety berarti ada pengharunya dong Ya 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 Oke berikutnya Dari Gunawan Underscore Kenny Bang rekomen helm full face yang keren Plus harganya miring dong Helm full face keren Full face ya Full face keren dan harganya miring Miring nih Relatif sih ya Tapi miring menurut gue tuh yang dibawa Under satu juta Yang pernah gue rasain tuh Apa ya Yang pertama tuh helm Yang gue pake KBC itu Lumayan tuh helm Di bawah under satu juta Karena Selain dia enteng Dia sudah flat visor Gitu kan Model MotoGP banget Model arogan banget Flat visor Jadi Lu bisa dikasih kaca film Lu bisa pake tir off Bisa pake pinlock dan segala macem Itu yang pertama Yang kedua Gue Ngasih Apa namanya Rekomendasi tuh helm Gue lupa namanya INK CL Max Apa CL apa gitu Gue lupa Pokoknya bentuknya tuh kayak Soe X14 Oh itu helm ganteng banget sumpah Karena temen gue ada yang pake Terus pas gue coba Itu ganteng banget parah Helm itu bentuk Shape nya tuh Pokoknya kayak Soe X14 Mantep dah Terus dari AMR Underscore MotoVlog Bang menurut lu Kalo disuruh pilih R6 Atau ZX636 Lu pilih mana bang Hmm Karena gue gak suka motor fairing Gue gak suka motor yang sport favor fairing Gue pilih dua-duanya Ya gue kasih ini R6 Gue kasih ini ZX36 Buat anak-anak gue Santai aja Wow Makasih bapak Jalan berantem lagi ya Iya Iya Janji ya Iya 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 Oke pertanyaan berikutnya Dari Gaby Underscore Alonso Pendapat Mas Wahri tentang pengendara motor yang ugal-ugalan di jalan tuh gimana? Yang Serobot sana Serobot sini Ngeselin kagak? Pendapat gue Ngeselin Ngeselin kagak? Iya Karena Mereka tuh istilahnya Serobot-sobot jatuh Kayak gak Gak mempentingkan Kepentingan Orang lain saat berkendara gitu Semua orang punya kepentingan Semua orang pasti buru-buru Tapi Bisa kok Kalo lu buru-buru tapi gak harus serobot-sobot Karena serobot-sobot kan membayakan orang lain di jalan Gitu Oke Pertanyaan berikutnya Dari Danumas Pusat Ben Motor Mas Wahri Mas Wahri Mas 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 Pusat Mas 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 何 tapi karena drum gue tinggal di Bekasi jadi disini gue gak ada hobi lain akhirnya gue coba todeng ke dunia motovlogging dan menjadikan hobi request dong bikin drum vlog ya oh bisa bisa, siapin videonya ya siap siap terus dari aldiano underscore motovlog ini serius, apa impian mas lahri di masa akan mendatang? terus apa harapan mas bahri tentang bagaimana dunia per motovloggeran Indonesia kedepannya? pertama impian tuh harus mendatang, yang pasti nih yang pasti gue bisa naik haji sama orang tua, sama abang gue, sama keluarga lah yang pertama, yang kedua gue punya istri yang berbakti yang gue sayang, yang gue cinta, yang yang, pokoknya yang bisa mengatur hidup rumah tangga gue punya rumah sendiri dan gue punya kedaran yang gue pengen ya tadi yang gue bilang mau G gitu entah MT, entah mungkin BMW atau mungkin Triumph itu sih impian gue akan mendatang doain ya, supaya gue bisa dapat terus pertanyaan kedua jadi apa? bagaimana pendapat tentang dunia per motovloggeran sekarang? kalo gue liat Alhamdulillah ini motovlogger Indonesia sudah mulai hidup, sudah mulai nai dan banyak yang jadi motovlogger gitu tapi ini pribadi gue sih pribadi gue sih motovlogging itu adalah sebuah hobi yang lu jalanin pribadi hobi lu pribadi yang lu misalnya ini motovlog gue terserah gue mau kasih konten apa ke audience atau ke viewers yang gue pesen sih kalo bisa ya kalo bisa gak usah lah motovlog dibikin kayak club dibikin kayak komunitas segala macem yang misalnya banyak aturan ini aturan ini karena kan ya balik ke alasan gue tadi karena motovlog adalah sebuah hobi pribadi oke kalo lu mau kumpul oke kumpul gak kawal tapi gak usah pake aturan segala macem karena apa ya gak gak make sense aja karena ketika sebuah hobi pribadi dijadikan sesuatu perkumpulan yang pake aturan-aturan segala macem itu gak banget buat gue sih yang berikutnya dari Aulia ala mas Manu bro kenapa action timnya kok ditaruh di kanan kok gak di atas pertama kenapa di kanan karena gue suka view dari kanan yang kedua kenapa gak tau di atas karena kalo gini kan coba nah lu liat nih lu liat nih kan lu mendingnya gimana di kanan sini di atas sini atau di kanan bagus mana kalo lu liat kan orang liat lu naik motor kayak gini teletabis bawah seletabis jadi gue prefer di kanan kayak gitu itu sih alasannya kalo di atas kan aneh aneh banget kayak gitulah ini teletabis baru warna orange iya bacot bacot pertanyaan berikutnya dari dui duifan duiifan 246 bang kenapa mau jadi motovlog kan jadi motovlog tau saya cuma jalan-jalan gak penting kenapa mau jadi motovlog karena lu sendiri udah tau udah tau ulasannya kan karena emang gue suka jangan-jangan jelas mau membensin mau terce lah oke dari javmoto pertanyaannya bang btw lu pertama kali naik motor umur berapa dan motor pertama kali yang lu kendarain apa pertama kali gue naik motor tuh ini jangan-jangan ditiru jangan ditiru ya gue pertama kali naik motor tuh saat gue kelas sekitar 4 5 atau 6 SD lah gitu gue belum punya sim belum punya KTP dan motor pertama yang gue naikin semua umur gue naikin saat pertama kali gue naik motor adalah 7G tornado GS yang kayak Satria tapi yang masih lampanya masih kotak masih 2 tak gitu ya masih 2 tak tapi gak kopling masinnya gak koplingan jadi gue pertama kali belajar pake itu next oke dan pertanyaan terakhir oh terakhir sip 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 motor pertamanya bangku hari apaan ini oh boleh setelan gue jawab motor pertama gue oh enggak enggak sorry sorry itu yang motor Suzuki tornado GS itu punya om gue motor pertama gue adalah Suzuki smash segisit irit yang tipe Night Raider yang kalo warnanya hitam kalo kena matahat itu jadi ungu oh itu dapet helm full face ya iya dapet helm full face ya keren 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 smash sih gisit irit dulu gue beli itu juga sama kayak dia tapi gue ambil helmnya aja terus motornya gue buang wey sopong banget boleh oke jadi jadi kalo kalian pengen ini kan ini kan giveaway nya kalo 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 kalian mau giveaway nya kalian harus ngitung baru di pozikir dari jumlah pertanyaan yang ada yang disebutin sama var ya Oh lu yang atur channel gue anjir Enggak, enggak, enggak Seri gara-gara Seri gara-gara Seri gara-gara Masih goreng bang Oh iya Terus Menurut Gimana nih? Jadi dari pertanyaannya tadi Gimana? Kan ini kan ada Pemenangnya ada berapa? Tiga orang Jadi menurut Menurut Mas Wahri Siapa aja nih yang menang dari pertanyaannya Oke ini Makasih banget temen-temen yang udah nanya Yang udah masuk ke Instagram gue sama ke Youtube gue Itu banyak banget ada sekitar 2 jutaan pertanyaan Yang masuk ke gue Tapi karena keterbesaran gue kalau gak bisa jawab semuanya Jadi gue pilih yang Ini yang tadi yang gue udah jawabin Itu adalah pertanyaan yang the best Dari sekian juta yang masuk ke gue Tapi tetap Eh tetap gue harus memilih Dari sekian banyak yang udah gue jawab tadi Tiga orang Karena kan udah janji kan bahwa Q&A ini adalah berhadiah sebuah kaos Yang Desainnya sudah ada di Instagram gue Kapan hari Jadi Mohon maaf temen-temen yang Pertanyaannya gak masuk disini Atau gak mohon maaf temen-temen yang belum Berkesempatan untuk menang Jadi gue udah milih tiga orang yang Menurut gue pertanyaan yang paling unik Dan berhak mendapatkan kaos beserta sticker Pertanyaan Yang pertama adalah pertanyaan dari Ehm Vicky Syahputra Itu dimana dia nanya Bang kenapa orang yang gendut itu lucu ya Itu yang pertama Oke yang kedua Dari 150 Rooster Itu dia nanya kenapa Hiyu lawan Guaya bisa jadi Surabaya Dan janji itu artinya apa Selamat 150 Rooster Yang kedua adalah dari Mazza Fitroni Yang ketiga Eh yang ketiga sorry Yang ketiga dari Mazza Fitroni Yang dimana pertanyaannya panjang Dan gak bakal gue ngomongin lagi Kalau mau tau pertanyaan Mazza Fitroni Di TVN aja video gue Jadi selamat kepada tiga orang yang udah gue sebutin tadi Kalian berhak mendapatkan kaos sama sticker dari gue Semoga kalian suka Dan terimakasih udah nanya ke gue Ke Q&A nya Pak Rehabi Motosop Jadi sampai sini aja videonya Terimakasih untuk The Unsorry Dan terimakasih kepada Tara Motobikes yang sudah Membantu gue dalam menyelesaikan Q&A yang sudah lama terlupakan Jadi semoga kalian tetap Subscribe ke gue Jadi jangan lupa subscribe ke The Unsorry juga Jangan lupa subscribe Tara Motobikes juga Kalau kalian suka sama video gue yang Q&A ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe FAKRIYA Jangan lupa like, komen, dan subscribe